Nah aku ini Kalau dikasih tema sama PD Aku selalu minta briefnya Karena seringkali Briefnya lebih dapat daripada judulnya Ya kira-kira Judulnya itu kadang-kadang Oke lah bagus Tapi aku lebih seneng Kalau tau ini briefnya itu apa? Jadi aku dikasih briefnya Sama tim kalian Nih bener gak nih aku coba tanya ya Mengasihi bukan menyakiti Arahannya begini Keterbukaan adalah awal dari pemulihan Jika ada masalah Sebaiknya dibicarakan bersama Tidak ngomong sembunyi-sembunyi Bergosip atau dipendam Pada awalnya tujuan keterbukaan adalah Untuk pemulihan orang tersebut Tapi keterbukaan itu terkadang disampaikan Dengan cara-cara yang justru menyakiti orang tersebut Orang lain maksudnya ini gimana Jadi misalnya terbuka Atau kritik yang menyerang personal Jadi poin aku kayaknya gini Kan mengasihi itu Topik yang luas ya Jadi ketika diarahkan Ini lebih kepada ngomong soal keterbukaan Betul gak Patricia? Ya betul kok Jadi kata kuncinya Keterbukaan Dan pemulihan Tapi lebih kepada keterbukaan Kenapa lagi pada berantem disini Jadi saya mau melihatnya ya Saya pikir ini topik yang baik sekali Karena topik ini membuat saya jadi berani Bicara topik yang dekat di hati saya Saya banyak bicara tentang topik firman Tapi sebenarnya dari semua topik Saya pribadi paling suka ngomong dua hal Saya paling suka ngomong soal duit Sama ngomong soal keterbukaan Gitu kira-kira Karena menurut saya Dua hal ini adalah hal yang Dalam tanda kutip Tabu dibicarakan di lingkungan kita Betul gak kira-kira? In a way tabu Jadi kalau pembicara lain Mungkin lebih ke keluarga Kepernikahan Pasangan Jodoh Bagus Tapi kalau saya Saya lebih kedua ini Nah As kalian ngomong soal kata keterbukaan Jadi hari ini Saya mau bahas soal itu Oke Maka tadi saya bilang Kalau tema keterbukaan Coba mulai buka video Gitu kira-kira ya gak Dari buka hati sekarang buka video Gitu Nah yang ngundang saya tuh Si Mia mana Mia Datang gak orangnya Mia ini Ya Nanti tanya Mia mana orangnya Datang kok Lagi di studio Lagi tugas malah Singa Ya 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 Good good Nah Saya selalu mulai begini Sebelum saya kasih judulnya Saya kasih Poin-poin Pembukaannya dulu Oke Anda siap sekarang Saya percaya Bahwa hidup ini Diukur bukan dari banyaknya yang kita punya Bukan dari harta yang kita miliki Atau dari prestasi yang kita capai Mungkin kalau bahasa muda Masih muda Ngomong kalimat begitu Kesannya kayak Aduh Ngawang-ngawang banget Ya lah kira-kira Belum ngerti Tetapi seiring kita berjalan dalam hidup Kalau kita semakin dalam-dalam firman Tuhan Dan melihat sekeliling kita Dengan isu dunia dan society Kita akan merenungkan More or less Bahwa bener ya Hidup itu Nggak diukur dari Apa yang saya miliki Harta Prestasi Dan lain sebagainya Measurement of our life Itu Nggak diukur dari hal-hal yang kelihatan Artinya memang harus Dipelajari dalam kehidupan berjalan Gitu kira-kira Nggak bisa cuman diajarin satu pede Yuk Ngerti Nggak mungkin Memang harus di Dijalani dan banyak direnungkan dalam hidup Karena pada dasarnya Saya percaya Setiap orang Mau hidupnya punya makna Betul nggak kira-kira? Iya Semua orang pasti mau hidupnya punya makna Kalau nggak Capek Sebab gini-gini Corona udah 2 tahun Atau orang udah pada jalan-jalan lagi Udah pada aktif kembali normal lagi Tapi tau-tau Tiup lilin udah naik 2 kali Iya kira-kira Dari umur 24 Tau-tau udah 26 26 Tau-tau udah 28 Kemana waktu berlalu? Maka kalau kita Nggak Punya Fondasi yang kuat Muncul lah yang namanya Anxiety Depresi Karena Kita merasa tertekan dengan Hidup itu sendiri Tapi kalau kita punya firman Saya percaya bahwa Hidup itu nggak diukur Dengan apa yang kita punya Tetapi dari Seberapa dalam Kita Terhubungkan Satu dengan yang lainnya Inggrisnya bilang begini Life is not measured By how much we have But by how much We connect To one another Bahasa lain bilang begini Hidup itu dilihat dari Seberapa banyak kamu Bikin orang lain happy Yang kira-kira gitu kan Seberapa besar hidup kamu Bermakna bagi orang lain Hidup kamu buat dampak Nggak bagi orang lain Kalau pelajaran Kristiani lain bilang Berbuah nggak Bagi orang lain Ada buah jiwa nggak Sama sebenarnya Tapi berkaitan dengan Topik ini Saya ganti bahasanya How much Kita connect Sama orang lain Nah ini kalau Kalau nggak nyalain video Saya nggak tahu Kalian ngomong atau nggak Tapi yang nyalain video Coba ngomong sama-sama Connect Dua, tiga Connect Connect Apa artinya connect Berarti terhubungkan Satu sama lain Sebab kita diciptakan Bukan untuk Kesendirian Kita diciptakan bukan Untuk berjalan sendiri Manusia nggak seperti itu Kita ini kayak potongan puzzle Atau Lego Sendiri nggak bakal ada guna Terbatas Terbatas Tetapi dalam kebersamaan Kita dapat membentuk Satu gambar yang luar biasa Jadi kita punya Memang Mau takut Tuhan Nggak takut Tuhan Mau ateis Mau katolik Semua orang punya Kerinduan itu Kalau bahasa lainnya Apa Mereka punya Kerinduan untuk Belong Ya nggak Sense of belonging Mereka ingin Belonging Makanya orang berkomunitas Orang kecewa Sama komunitas Orang senang Sama komunitas Kenapa Karena dasarnya Orang itu Pingin connect Orang itu Senang menjadi bagian Dari sesuatu Yang lebih besar Dari mereka Orang senang Makanya orang Pingin berkeluarga Orang pingin punya anak Orang pingin punya hubungan Semua itu adalah Tindakan-tindakan Yang di driven Dimotori oleh Kerinduan kita Untuk connect Sama satu sama lain Connect Kayak kabel Connect gitu Kira-kira Dari sisi firman Yesus berkata Bahwa kita adalah Garam dan terang dunia Betul nggak kira-kira Matius 5 Ayat Berapa tuh 14 Kalau nggak salah Matius 5 14 bilang Kamu adalah Garam dan terang dunia Satu perikop itu kan Kira-kira Nanti saya nggak buka ayatnya Tim admin bisa bacain Tapi Kita adalah Garam dan terang Nah Ya garam dan terang Tetapi Kalau kita Mau menafsirkan Garam dan terang Dalam dunia modern Sekarang Kita mau menafsirkan Pengertian Garam dan terang Sesuai evolusi Perkembangan dunia Kekinian Maka garam dan terang Bicara begini Teman-teman Coba kita pikir deh Garam itu Kalau cuman Satu butir Ditaruh ke masakan Satu kompor Kira-kira berasa Nggak Patricia Geleng aja Atau ngangguk aja Geleng atau ngangguk Geleng Garam kalau cuman Sebutir Dimasukin ke masakan Nggak bakal ada dampak Tapi ke dalam Kebersamaan Garam-garam lain Bareng-bareng Rame-rame Nyemplung Rasa makanan Berubah nggak Mia Ya berubah Artinya apa Kebersamaan Erang Erang paling gampang Salah satunya Pakai Pakai lampu deh Pakai lampu Lighting Lampu itu Kalau cuman Satu Dia cuman Bisa nerangin Sekian meter Persegi Ruangan Betul kira-kira Tapi kalau Mau menerangkan Tempat yang gede Harus banyak lampu Itu satu permenungan Tapi kalau mau dipikir lainnya Lampu Itu biar bisa nyala Mesti dicolokin Nggak ke kabel Iya Kabelnya Ini kayak aku nih Kan aku depanku ada lampu nih Lampu ini Mesti dicolokin ke Komputer Komputernya biar nyala Colokin ke baterai Adapter Adapternya biar nyala Colokin ke Tembok Temboknya biar nyala Colokin ke ELN Iya kira-kira gitu loh Jadi Anda lihat nggak Dari sini saya merenungkan Begini Untuk jadi terang aja Itu kita harus terhubungkan Satu sama lain Nggak kira-kira Iya Seperti lampu Kamu nggak bisa sendirian Kita perlu Kita perlu Connection Kalau dunia melihatnya Sebagai koneksi Network Tapi kalau dunia kan Dia melihatnya sebagai Hubungan bisnis Satu sama lain Tapi kalau dalam firman Keterbukaan Ini bukan bicara Bisnis Tetapi connection Yang dimaksud Yalah Connection secara hati Heart to heart Sampai sini nangkep nggak Aku suka Dari tadi tuh Yang ngelain video Nganggup-nganggup Berarti ngerti Sedangkan yang colok Si Gary Makin deket mukanya ke kamera Berarti makin tertarik Itu kira-kira Saya pakai tanda-tanda Begitulah kira-kira Nah Sekarang lanjut Poinnya Untuk membangun Connection Diperlukan Keterbukaan Gitu Diperlukan Keterbukaan Saya nggak tahu Pemimpin kalian siapa Jadi saya ngomong begini Benar-benar General Ada banyak Pemimpin Memimpin Tapi nggak connect Sama orang-orangnya Karena nggak connect Jadi ribet Connect Cuma kalau mau ada Urusan Rapat Program Atau mau ada Td latihan Tapi dia nggak pernah Bother Nggak pernah Ada waktu Untuk tanya How are you Gimana kerjaan kamu Gimana anak kamu Ambil waktu Untuk connect Secara hati Dan bukan Cuma secara Bisnis pelayanan Keterbukaan Ini yang bahasa Inggrisnya Saya suka bilang Vulnerability Saya pakai Inggris Karena lebih bagus Vulnerability Itu gimana Ngejanya tuh V U L N E R A B I L I T Y Vulnerability Tolong ditulis di grup chat Patricia Kalau ada yang nggak tahu Karena ini saya bakal ngomong banyak Dari sini onwards Jadi kita perlu Vulnerability Jangan lupa Lukas 10 Ayat 27 Lukas 10 27 Bilang Hukum yang terutama Adalah Kasihilah Tuhan Allahmu Coba tulis aja Lukas 10 27 Bilang Kasihilah Tuhan Allahmu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Kamu mengasih dirimu sendiri Di balik Kata-kata dua hukum itu Tersirat Makna Bahwa Untuk punya hubungan baik Sama Tuhan Dan sesama Kamu harus punya hubungan baik Sama diri kamu Akhir-akhir Artinya apa Ada banyak orang Kenapa Nggak bisa bangun Connection Sama orang lain Karena Dia nggak bisa terbuka Nggak bisa Vulnerable Kenapa Dan karena Dia nggak bisa Vulnerable Sama bahkan Dirinya sendiri Maka adalah Omong kosong Dia bisa terbuka Sama orang lain Apalagi Sama Tuhan Bisa Rangka Pira-kira Semuanya Vulnerability Apa Artinya Vulnerability Sebenarnya Bukan keterbukaan Kalau keterbukaan Sebenarnya Inggrisnya kan Openness Tetapi Ya ini Saya Ngajar Vulnerability Sudah bertahun-tahun Dan saya Sudah makin mantep Tidak ada Satu bahasa Indonesia pun Yang dapat Menjelaskan Apa itu Definisi Vulnerability Yang baik Nggak ada Satu kata Indonesia pun Menurut saya Coba Keterbukaan Itu mah Openness Ada lagi Yang pernah bilang Kerapuhan Kerapuhan Itu fragile Kerentanan Kerentanan Aduh Jelek banget Kerentan itu Apa artinya Jadi memang Vulnerability ini Secara bahasa Indonesia Ini susah Untuk diterjemahkan Jadi Aku berpikir Kalau bahasa Ibu kita aja Nggak peduli Untuk menjelaskan Nggak bisa cover Apa itu artinya Apalagi Orang-orang Indonesia Sangat asing Dengan Vulnerability ini Karena Begitu tabu Saya ini Lahir dari Orang Kita kan Orang Saya ini orang Apa Chinese tapi Nggak bisa ngomong Cina Saya nggak punya Nama Cina Bahkan Tapi saya tahu Tapi saya Nggak bakal pernah Minta maaf Kalau saya salah Dia benar Saya minta maaf Kalau dia salah Saya benar Saya diem aja Sampai mati Itu kayak Orang Cina Toto Shaolin Nggak bakal pernah Ya bener Vulnerability Betul Ya Oh kamu direct message Kamu tulis aja di grup Anda lihat Jadi Nggak mungkin Karena tradisi Orang Cina Orang tua itu Nggak minta maaf Orang tua itu Nggak salah Anak harus Kuai Sama orang tuanya Itu ada Jadi konsep Vulnerability ini Nggak ada Padahal sebagai Iman kekristenan kita Salah satunya Basuh kaki Nggak Yesus bilang Kalau aku Basuh kaki kamu Kamu pun harus Melakukannya Tapi saya rasa Kalau bukan Di kamis putih Saya rasa Di luaran Di keluarga Nggak ada Basuh kaki Bapak Basuh kaki Secara literal Nggak ada Basuh kaki Ambil ember Basuh Tapi secara Hati Makanya tadi Dibilang Keterbukaan Awal dari Pemulihan Kata si Mia punya Brief Tetapi bagaimana Ada pemulihan Kalau keterbukaan Aja Orang masih pada Sendat-sendut Gitu kira-kira Jadi teman-teman Kita harus Lihat ini Orang tua saya Begitu Tapi syukur Pada Yesus Sejak Orang tua saya Kami di dalam Roh kudus Karismatik Karismata Campur tangan Roh kudus Pembaharuan itu Terjadi dalam Keluarga kami Maka Perlahan Tapi pasti Kami saling Merendahkan diri Panjang lah Cintanya Kalau kaget Ntar apa Nggak ada Waktu habis Tapi Percayalah Tidak ada Tidak ada Yang mustahil Bagi roh kudus Gitu kira-kira Nah Saya nggak tahu Buat orang tua kalian Mungkin udah lama Tapi Saya mau didik kalian Sebab Satu hari nanti Kalian akan jadi orang tua Dari dua tiga anak Yang Tuhan percayakan Kalian harus Patahkan Habit ini Bahwa Ciptakanlah Keterbukaan Dalam rumah kalian Bahwa Vulnerability itu Diterima Oke Apa itu Vulnerability Vulnerability Bukan keterbukaan Bukan kerantanan Tapi Saya pakai Inggrisnya Vulnerability Itu sama dengan Uncertainty Ketidakpastian Uncertainty Risk Resiko And Emotional Exposure Seolah lagi ya Vulnerability Artinya Uncertainty Ketidakpastian Risk Resiko Emotional Exposure Apa artinya Ketika kita Mengambil Keadaan kita Vulnerable Itu berarti Kita dalam Situasi yang Tidak menentu Kita gak punya Control Makanya Orang itu Gak mau Jadi vulnerable Sebab ketika Orang vulnerable Artinya Mereka menyerahkan Control Dan kenyamanan Comfort Dan control Dan orang Gak suka Begitu Apalagi yang Perfeksionis Orang gak bisa Kalau gak Kontrol Orang Pengen Kontrol Perasaan Dia Orang Pengen Kontrol Reaksi Orang Lain Orang Pengen Kontrol Pergaulan Dan Dinamika Hubungan Dia Pengen Kontrol Tapi Kalau kita Selalu pegang Kontrol Dan gak Pernah Vulnerable Maka Kita gak Bakal Pernah Keterbukaan Keterbukaan Selalu Membawa Kita Uncertain Karena Kita gak Tahu Selanjutnya Apa Makanya Ada Resiko Risk Dan Yang Paling Utama Ada Exposure Ke Expose Apa yang Ke Expose Emosi Kamu Banyak Pria Wanita Juga Kalau aku Bilang Yang Katanya Introvert Atau Cuek Gak Berani Deal Sama Emosi Mereka Jadi Mereka Kukul Kira Kira Mereka Pikir Gak Perlu Tapi Juga Jangan Nangis Mulu Cengeng Kira Kira Jadi Memang Harus Belajar Memang Nah Dan Dalam Hidup Ini Ada Banyak Contoh Contoh Dimana Sebenarnya Vulnerability Itu Penting Sekali Semakin Saya Renungkan Sebenarnya Keberhasilan Hidup Kita Sangat Ditentukan Dengan Keberanian Kita Untuk Mau Menjadi Vulnerable Atau Tidak Contoh Apa sih Contoh Contoh Vulnerability Contoh Ini contoh Praktik Ya Praktis Cowok Nembak Cewek Vulnerable Gak Kira Karena Kita Gak Tau Apakah Cewek Bakal Terima Atau Tidak Kamu Buka Diri Kamu Dengan Satu Expose Yang Tidak Nyaman Deg Degan Ketika Kamu Udah Kerja 10 tahun Di sebuah Perusahaan Tiba-tiba Di PHK Terus Apply kerja lagi Interview lagi Itu Vulnerable Bukan Ya Karena kamu Udah pegang posisi Jabatan tinggi Tiba-tiba Harus Merendahkan diri Apply lagi Kamu gak nyaman Tapi itulah Vulnerable Kalau di sini Ada yang hobi Artis Ada yang Artis Senang berkarya Musik Senang berkarya Bikin lagu Tiba-tiba Memperkenalkan lagunya Ke imagode Itu Vulnerable Bukan Ya Karena kamu Ada kemungkinan Gak diterima Lagunya Gak disukain Ketika Anda baru putus Pacaran Padahal Udah 10 tahun Hampir Tunangan Terus Memulai Kembali Itu Vulnerable Bukan Iya Saya ada teman Tuh Bila-bila Pacaran Baru Membak Ditolak Udah Sekarang Sakit hati Gak mau Pacaran Lagi Udah Umur 20 Gak mau Pacaran Gitu Takut Katanya Anda lihat Berapa banyak Waktu terbuang Untuk menikmatian Terbaik dari Tuhan Saya ngajar Gini Vulnerable Bukan Iya Karena saya Gak tahu Apakah Anda Senang atau Enggak Ya Kan Sekarang Saya lihat Patricia Gary Mia Margaret Amai Jesse Neris Ini sih Keliatannya Oke-oke Tapi saya Gak tahu Yang lainnya Lagi dengerin Saya Sambil 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 Maki-maki Saya Ini pengajar Apa Ini pengajar Ngaur Saya Gak tahu Tapi saya Gak masalah Karena itulah Vulnerable Ketika tadi Andrian Dan tim pelayanan Itu pun Vulnerable Karena kita Gak pernah Tahu Kita Expose Jadi Ilustrasi Yang terbaik Tentang Vulnerability Saya paling Suka Panggung itu Tempat yang Paling Mengintimidasi Bukan Ya Ya kan Orang bisa Demam panggung Orang bisa Stress Kenapa Karena dia Merasa Diexpose Ditaruh Dalam Spotlight Diperhatikan Semua orang Dan dia Gak biasa Digituin Tetapi Itulah Konsep Dasar Vulnerability Ketika Anda Berani Berdiri Depan Panggung Seorang Belakang Panggung Aduh Bukan Soal Itu Kamu Gak Ngerti Poinnya Poinnya Kita Harus Berani Untuk Menempatkan Diri Dalam Posisi Yang Tidak Nyaman Terkadang Kenapa Karena Diperlukan Keberanian Untuk Seperti Itu Kenapa Kalau tidak Kamu gak Bahkan Bisa terbuka Kamu gak Bahkan Bisa Konek Sama Orang Untuk Bisa Konek Sama Orang Kamu Harus Terbuka Kenapa Pacaran Bisa Jalan Lain Kenapa Pacaran Kamu Bisa Bagus Pacaran Kamu Bisa Bagus Karena Pasti Gak Cuma Ngomong Soal Yang Bercanda Bercanda Romantis Kan Pasti Pada Titik Tertentu Kamu Terbuka Oh Saya Punya Problem Ini Oh Satu Sebenarnya Punya Kebiasaan Begini Oh Inilah Satu Orangnya Kan Malu Maluin Kadang Kadang Tetapi Kalau Kamu Terbuka Dan Pasangan Kamu Menerima Sebagaimana Kamu Menerima Wah Vulnerability Itu Luar Biasa Jadi Sekali Lagi Vulnerability Itu Positif Sekali Kenapa Karena Memang Uncertain Memang Beresiko Dan Memang Kita Terekspos Tetapi Ingat Firman Ini Di Dalam Kelemahan Kuasanya Menjadi Sempurna Kita Lihat Sekarang 2 Korintus 12 9-10 Ini 2 Kor 12 9-10 Saya Minta Patricia Baca 2 Kor 12 9-10 Buka Dulu Buka Dulu Buka Dulu Buka Dulu Cari Dulu Maksudnya 2 Kor 12 9-10 9-10 Kan Ya Tapi Jawab Tuhan Kepadaku Cukuplah Kasih Karuniaku Bagimu Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Sempurna Sebab Itu Terlebih Suka Aku Bermegah Atas Kelemahanku Supaya Kuasa Kristus Turun Menaungi Aku Karena Itu Aku Senang Dan Relah Di Dalam Kelemahan Di Dalam Siksaan Di Dalam Kesukaran Di Dalam Penganiayaan Dan Kesesakan Oleh Karena Kristus Sebab Jika Aku Lemah Maka Aku Kuat Jadi Alkitab Nggak Pernah Ngomong Soal Vulnerable Itu kan Istilah Modern Tetapi Seninya Nilainya Itu Udah Diajarkan Dari Alkitab Bahwa Yesus Mau bilang Jadi Garam Dan Terang Membutuhkan Keterbukaan Jadi Garam Dan Terang Maka Dia bilang Terang Itu Nggak Bakal Ada dampak Kalau Ditaruh Di bawah Terang Itu Harus Ditaruh Di atas Bukan Kalau Orang Ditaruh Di atas Kelihatan Semua Orang Siap Di Omongin Siap Dihakimin Siap Dijudze Siap Digosipin Saya Ini Sudah Baik Yang Gosipin Tenang Itu Kira Kira Saya Yang Gosipin Sudah Banyak Tapi Nggak Apa-apa Kalau Saya Nggak Jalan Terus Nggak Jadi Vulnerable Nggak Mungkin Kita Ketemu Sekarang Ini Saya Bilang Jangan Takut Vulnerability Di Dalam Tuhan Adalah Satu Seni Yang Luar Biasa Dan Ini Membuat Komunitas Menjadi Kuat Jangan Ngomong Soal Minta Maaf Minta Maaf Banyak Orang Minta Maaf Tapi Nggak Terbuka Minta Maaf Gini Saya Minta Maaf Kalau Saya Salah Kok Pake Kata Kalau Emang Salah Kira 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 Saya Minta Maaf Saya Salah Dan Sering Kali Orang Minta Maaf Kalau Saya Salah Tapi Kalau Kamu Vulnerable Kamu Nggak Cuma Ngomong Salah Tapi Kamu Ngomong Salah Saya Minta Maaf Karena Saya Nggak Balas Bialah Kamu Di Saat Kamu Membutuhkan Saya Minta Maaf Saya Nggak Ada Maksud Menyakiti Kamu Tapi Saya Tahu Jelas Itu Menyakiti Kamu Saya Minta Maaf Dan Saya Akan Coba Lebih Baik Lagi Di Waktu Mendatang Ngomong Begitu Kalau Nggak Dilatih Sampai Keliang Kubur Nggak Bakal Berani Ngomong Betul Cuman Sorry Sorry Langis Langis Tapi Nggak Jelas Nggak Bisa Yesus Kasih Kita Mulut Untuk Memperkatakan Perkataannya Membangun Dan Salah Satunya Ialah Kita Connect Sama Orang Lagi Nah Teman Sampai Sini Nangkep Nggak Konsep Vulnerability Secara Umum Kira-kira Gimana Jelas Vulnerability Bukanlah Insecurity Ada orang Ngomong Insecure You are So Insecure Vulnerability Itu Bukanlah Insecurity Karena Kalau Insecurity Orang Yang vulnerable Bukan Berarti Orang Yang Insecure Karena Orang Yang Insecure Itu Bikin Tembok Bikin Tembok Buat Orang Lain Nggak Masuk Tapi Kalau Vulnerability Itu Kita Kasih Kunci Buat Orang Lain Masuk Ke Kita Ilustrasi Begitu Aku Ulang Lagi Orang Yang Vulnerable Bukanlah Orang Yang Insecure Karena Vulnerability Tidak Sama Dengan Insecure Vulnerability Tetap Kenapa Sebab Orang Yang Insecure Itu Bikin Tembok Dia Kelihatan Bagus Bagus Pelayanan Tapi Bikin Tembok Orang Nggak Tahu Siapa Dia Orang Tahu Pergemulan Dia Orang Tahu Perjuangan Dia Orang Bikin Tembok Supaya Orang Lain Nggak Masuk Tapi Kalau Vulnerability Itu Memberikan Kunci Kunci Supaya Orang Lain Bisa Melihat Siapa Diri Dia Dan Buat Pemimpin Rohani Tapi Pemimpin Sekuler Untuk Jadi Pemimpin Yang Berhasil Itu Harus Berani Vulnerable Berani Terbuka Kalau Dia Nggak Buka Wartawan Yang Buka Orang Kan Panas Senang Nyari Apa Nyari Kehidupan Orang Tapi Kita Balik Ke Pemimpin Rohani Saya Rasa Pemimpin Persekutuan Yang Berhasil Adalah Pemimpin Yang Berani Terbuka Karena Kalau Tidak Terbuka Maka Karena Begini Saya Rasa People Tidak Mencari Leader Yang Always Right Tapi People Mencari Leader Yang Always Real Kalau Kita Mau Jadi Pemimpin Yang Selalu Ambil Keputusan Benar 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 Maka Kita Berarti Tuhan Nggak Mungkin Kita Manusia Kita Juga Pasti Pernah Salah Tetapi Bagian Yang Saya Mau Ajar Yalah Mau Salah Mau Benar Tetaplah Real Real Itu Artinya Terbuka Kalau Benar Puji Tuhan Kalau Salah Minta Maaf Itu Kira-kira Banyak Orang Sulit Untuk Yang Belakang Tadi Padahal Memang Ingat Menjadi Vulnerable Itu Berarti Kita Menyerahkan Kenyamanan Dan Kontrol Dalam Hidup Kita Tapi Itu Penting Keterbukaan Ini Nih Mia Lucunya Vulnerability Adalah Hal Pertama Yang Kita Ingin Lihat Dari Orang Lain Tapi Justru Hal Terakhir Yang Kita Pengen Tunjukkan Ke Orang Lain Kira-kira Gitu Kan Vulnerability Pertama Yang Kita Pengen Lihat Dari Orang Lain Jadi Nih Yes Pengen Nih Terbuka Amah Dia Kita Senang Gitu Kalau Lihat Orang Terbuka Gitu Hebat Bo Sanchez Sharing Dia Pergumulannya Apa Ini Kita Senang Lihat Orang Lain Terbuka Amah Kita Tapi Vulnerability Adalah Hal Terakhir Yang Kita Pengen Tunjukkan Ke Orang Lain Yang Terakhir Vulnerability Bukanlah Kelemahan Tetapi Adalah Ukuran Keberanian Seseorang Courage Jadi Ini Kalau Lanjut Lagi Ngomongin Courage Apa Artinya Orang Yang Berani Vulnerable Adalah Sebenarnya Orang Yang Berani Berani Itu Bukan Diukur Dari Nekat Sarap Baja Atau Kuat Fisik Tetapi Keberanian Seseorang Diukur Dari Seberapa Berani Dia Terbuka Ingat Allah Kita Adalah Allah Yang Connect Dia Itu Sangat Mau Berhubungan Dengan Kita Dia Kirim Putra Yang Tunggal Dia Tinggalkan Roh Kudusnya Kita Ini Satu-satunya Agama Kepercayaan Yang Percaya Ada Roh Kudus Allah Kita Bukan Cuma Allah Yang Disembah Di Atas Langit Tapi Allah Kita Allah Yang Dekat Di Hati Kita Kenapa Karena Allah God Is A Connecting God Dia Mau Kita Terbuka Karena Dia Mau Terbuka Pada Kita Yesaya 53 Ayat 3 Coba Baca Yesaya 53 Ayat 3 Yesaya 53 Ayat Yesaya 53 Ayat 3 Dibaca Patricia Yesaya Yesaya Ayat 3 Ia Dihina Dan Dihindari Orang Seorang Yang Penuh Kesengsaraan Dan Yang Biasa Menderita Kesakitan Ia Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Dan Bagi Kita Pun Dia Tidak Masuk Hitungan Jadi Yesaya Mengomong Siapa Nanti Yesus Yang Datang Ke Bumi Menyelamatkan Orang Israel Maka Katanya Dia Dihina Dia Dihindari Orang Garis Bawahi Seseorang Yang Penuh Kesengsaraan Dan Menderita Kalau Anda Baca Inggrisnya Dia Dibilang Man Of Sorrow Apa Si Poinnya Yesus Kita Adalah Man Of Sorrow Berarti Dia Adalah Seorang Pribadi Yang Mengerti Arti Penderitaan Ketika Dia Bilang Datanglah Kepadaku Hai Kamu Yang Berbeban Berat Lelah Letih Lesu Karena Dia Tahu Apa Artinya Beban Dia Tahu Apa Artinya Lelah Letih Dia Juga Ngalamin Dia Bukan Allah Yang Ngomong Tanpa Pernah Mengalami Dia Tahu Betul Setiap Emosi Yang Anda Alami Cemburu 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 Jealous Kecewa Dikianati Depresi Anxious Istilah Boleh Berubah Seiring Perkembangan Zaman Tapi Allah Tahu Betul Isi hati Kita Kayak Bagaimana Karena Jesus Adalah Man Of Sorrow Kenapa Sorrow Dan Apa hubungan Amal Vulnerability Karena Memang Gak 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 Teman Temannya Tetapi Kita Ini Memang Lebih Gampang Connect Melalui Kelemahan Dan Pergemulan Kita Gak Kira Kira Somehow People Connect Better Dari Setiap Kelemahan Satu sama Lain Dan Kekurangan Satu sama Lain Jadi Makanya Perlu Vulnerability Vulnerability Berarti Menunjukkan Kelemahan Saya Dan Kekurangan Saya Dan Kekurangan Saya Banyak Kelemahan Saya Banyak Gitu Kira Kira Coba Anda Lebih Senang Dengerin Pengajar Yang Terbuka Gak Amas Sharing Dia Kira Kira Semua Iya Baik Kalau Pengajar Cuman Robot Ngajar 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 Teori Tapi Tutup Gitu Kira Kira Gak 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 Bisa Connection Itu Terjadi Ketika Kita Terbuka Tentang Soro Kita Bukan Sukses Kita Semata Tapi Soro Kita Kok Gitu Koro Ya Tanya Yesus Uang Dia Begitu Kok Ya Buat Connect Yesus Gak Bakal Ngomong Gitu Yesus Bakal Ngomong Dia Disukai Dia Dipuja Orang Keberhasilannya Luar Biasa Tapi Enggak Kan Dia Menderita Dihindari Kenapa Karena Yesus Tahu Hidup Ini Berat Yesus Tahu Perjuangan Ini Berat Dan Tuhan Tahu Ada Iman Ada Roh Kudus Tetapi Memang Pergumulan Manusia Itu Kompleks Dan Setiap Orang Berbeda Tapi Ketahuilah Melalui Vulnerability Kalau kita Berani Terbuka Dan Kita Ditempatkan Bersama Orang-orang Yang Juga Mau Terbuka You are Some of The Blessed People In The World Kenapa Karena Gak Gampang Cari Orang Seperti Ini Ini Pelajarnya Panjang Sekali Aku Belum Jelasin Kenapa Kita Bisa Lewatin Lewatin Karena Gak Waktu Saya Langsung Lompat Jadi Kalau Suka Ntar Ngobrol Lagi Tapi Saya Mesti Lompat Kalau Enggak Beres Saya Lompatin Pelajarannya Tengah-tengah Tapi Langsung Lompat Ke Kesimpulan Coba Tulis Beberapa Hal Penting Sampai Saya Masih Ada Waktu Coba Banyak Poin Penting Lagi Tentang Vulnerability Yang Saya Lewatin Kenapa Kita Lack Of Connection Dan Lack Vulnerability Tetap Saya Lewatin Yang Kita Bahas Lagi Karena Ini Bukan Ini Gak Bisa Cuma Satu Pelajaran Nah Tapi Ingat Sekali Lagi Tentang Vulnerability Janganlah Pasang Pagar Selalu Ijinkan Dirimu Terlihat If you Wanna Be Sin Then Let Yourself Be Sin Gitu Kira-kira Saya Di KPA Ada Banyak Orang Udah Ikut PA Sampai 3-4-5 Tahun Tapi Nobody Pernah Melihat Dia Ada Badanya Tapi Gak Pernah Bener Terlihat Gitu Kira-kira Kayak Flying Under The Radar Kayak Ada Dan Gak Ada Bedanya Gitu Kira-kira Tapi Dia Datang Karena Dia Mau Connect Dia Rindu Aku Sudah Bilang Awal People Longing For Belonging Gitu Kira-kira Tapi Ingat Jangan Pasang Pagar Ijinkan Dirimu Terlihat Ijinkan Orang Melihat Dirimu Lalu Poin berikutnya Lakukan Segala Hal Dengan Kesungguhan Hati Sekalipun Tidak Ada Garansi Kalau Setiga Dua Tiga Bilang Apa Apapun Yang Kamu Lakukan Lakukanlah Seperti Untuk Tuhan Alamu Dan Bukan Untuk Manusia Jadi Lakukan Segala Dengan Kesungguhan Hati Ini Ijinkan Saya Memperkenalkan Kata-kata Lain Ini Pasangannya Vulnerability Whole Hearted Whole Hearted Kesungguhan Hati Ini pun Pelajaran Lain Dan Ini Yang Menjadi Fokus Komunitasku Selama Tiga Empat Tahun Terakhir Whole Hearted Dan Vulnerability Supaya Ada Connection Satu Sama Lain Lalu Apa Lagi Vulnerability Adalah Tempat Lahirnya Segala Inovasi Dan Kreativitas Wow Kalau Anda Lihat Dunia Ini Begitu Indah Di Instagram Orang Begitu Indah Lukisannya Coba Saya Bisa Ada Orang Mungkin Keling Orang Bikin Lukisan Cuma Lempar Lempar Cat Dia Bisa Ngelukis Bagus Cat Dilempar Bisa Bagus Orang Bikin Kue Bisa Macam Kuenya Kaya Cong Sam Orang Kreatif Kreatif Kira Kira Vulnerability Adalah Tempat Lahirnya Kreativitas Dan Inovasi Kalau Imagode Mau Berkreasi Harus Ada Orang Yang Belani Vulnerable Kalau Enggak Belani Vulnerable Vulnerable Dikritik Sedikit Mundur Dikritik Sedikit Baper Tapi Orang Yang Vulnerable Dia Berani Gitu Ketika Anda Shut Down Vulnerability Anda Shut Down Happiness Angkat Ketika Anda Shut Down Vulnerability You Shut Down Opportunity You Shut Down Happiness You Shut Down Growth Dan Terakhir Sebaliknya Apa Kegunaan Vulnerability Vulnerability Akan Mampu Mentransformasi Katakan Transformasi Dua Tiga Transformasi 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 Dalam Apa Dalam Apa Titik Dua Satu Dalam Cara Kita Menjalankan Hidup Kita Beda Orang Kalau Vulnerable Dia Hidupnya Beda Dia Akan Lebih Enak Santai Kira-kira Hidupnya Akan Lebih Whole Hearted Ada Transformasi Dalam Apa Yang Kedua Membangun Relasi Dengan Sesama Membangun Relasi Dengan Sesama Ada Banyak Orang Kalau Cuma Buat Have fun Ayo Have fun Tapi Begitu Mulai Serius Mulai Mundur Karena Dia Nggak Siap Untuk Terbuka Awkward Katanya Tapi Kalau Berani Vulnerable Bersama Rokudus Cara Kita Berrelasi Akan Transform Yang Ketiga Apalagi Yang Berubah Cara Kita Memimpin Yang Gue Bilang Tadi Banyak Pemimpin Kenapa Bingung Memimpin Karena Dia Nggak Bagi Terbuka Gitu Nggak Ada Relasi Dan Yang Terakhir Ketika Kita Vulnerable Apa Yang Ditransform Cara Kita Mengembangkan Potensi Dan Kreativitas Kita Cara Kita Mengembangkan Potensi Dan Kreativitas Kita Coba Lihat The way We live The way We build Connect Relation The way We live The way We grow Berubah Semuanya Bukankah Itu Kerinduan Anda Dan Saya Bahwa Kita Hidup Ini Mau Sulu Bertumbuh Cuma Orang Suka Lupa Coba Disuruh Doa Tutup Aja Takut Takut Salah Nggak Mau Nggak Mau Disuruh Kesaksian Aja Nggak Mau Nggak Tahu Apa Pikiran Dia Udah Antara Kesaksian Kalau Bertiga 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 Kenapa Nggak Mau Bertiga Tiga Nggak Mau Vulnerable Gitu Dia Bilang Saya Introvert Orangnya Jangan Salahkan Pembawaan Diri Kamu Tuhan Nggak Pilih Pilih Kalau Vulnerable Ada Buat Semua Orang Gitu Tapi Kita Seringkali Mau Maju Tapi Kita Sendiri Yang Menghambat Diri Kita Untuk Maju Nanti Dia Lihat Orang Lain Maju Dia Ngiri Susah Nggak Hidup Begitu Jadi Teman-teman Saya Cuma Bilang Keterbukaan Adalah Awal Bukan Cuma Pemulihan Tapi Awal Dari Hidup Segala Hidup Saya Udah Ngajar Hampir 19 Tahun 19 Tahun Dan Orang Kalau Ngajar Kayak Saya Orang Pasti Mikir Pengajar Sekaligus Karena Kalau Pengajar Karismanya Ada Ngajar Kayaknya Tau firman Jadi Ada Karisma Jadi Saya Berpikir Orang Berpikir Pengajar Dan Pemimpin Tapi Saya Lupa Saya Nggak Bisa Klaim Kepemimpinan Cuma Dengan Ngajar Saya Mungkin Baru 2-3 Tahun Terakhir 4 Tahun Terakhirlah Saya Berani Own Saya Berani Ownership Saya Punya Leadership Karena Saya Mengerti Menjadi Pengajar Dan Pemimpin Tidak Sama Menjadi Pengajar Tidak Tau firman Kudus Tapi Menjadi Pemimpin Kita Perlu Keterbukaan Vulnerability Ownership Dan Support Jadi Teman Teman Saya Berdoa Kemanapun Anda Dipilih Dan Dipakai Tuhan Tetaplah Pakai Panji Vulnerability Nggak Bakal Gampang Nggak Bakal Gampang Tapi Biar Malam Hari Ini Boleh Menjadi Kunci Dari Terjadinya Sebuah Transformasi Di Tahun Ini Bagi Hidup Anda Dan Saya Amin Baik Kira-kira Itulah Yang Saya Mau Bilang Terima Kasih Dan Tuhan Memberkati Anda Semua Amin Amin Thank you Koro Buat Pengajarannya Hari Ini Semoga Kita Semua Bisa Belajar Untuk Vulneral Nggak Susah Nggak Mudah Tapi Pasti Bisa Dengan Bantuan Rukh Kudus Oke Kak Eta Silahkan Kak Kita Mau Bacain Pengumuman Oh Bila Tutup Atau Kenapa Kok Sorry Oh Boleh Boleh Kok Tapi Nanti Ada Doa Tutup Juga Di Terakhir Tapi Koko Kalau Mau Live Nanti Boleh Kita Doa Dulu Karena Saya Harus Live Sekarang Jadi Saya Dua Tutup Dulu Ya Boleh Bapak Bapak Dalam Surga Terima Kasih Buat Malam Hari Ini Saya Percaya Rokudus Menyertai Kami Semua Berkatilah Kami Tuhan Biar Firman Yang Ditabur Ini Bukan Cuma Menjadi Benih Yang Sia Sia Tapi Sungguh Membawa Pada Perubahan Hidup Kami Saya Percaya Tuhan Di Akhir Jaman Ini Kepemimpinan Yang Kau Cari Ialah Kepemimpinan By Heart Melalui Hati Bukan Intelijen Semata Bukan Kemampuan Talenta Semata Bukan Pengalaman Semata Tapi Pemimpin Yang Mengedepankan Sikap Hati Terbuka Jujur Dan Wholehearted Saya Percaya Tuhan Ini Adalah PR Besar Buat Anak Imagode Tapi Saya Percaya Biar Setiap Firman Yang Dibagikan Malam Hari Ini Boleh Masuk Terlalu Hati Kami Semua Dan Boleh Menjadi Pelaku Firman Biar Keterbukaan Pelan-pelan Boleh Dipupuk Agar Imagode Benar-benar Boleh Hidup Karena Kau Hidup Dalam Kami Terima Kasih Bapak Dalam Thank you Thank you Koroy Mungkin Sebelum Koroy Kita Boleh Foto Dulu Kali Ya Ko Ya Sorry Saya Mereka Dia Lagi So Ini Oke Teman-teman Kita Boleh On Camp Sebentar Biar Kita Foto Dulu Baru Kita Pengumuman Oke Nah Baru Nih Mulai Terbuka Semua Ayo Silahkan Guys Sumpah Sumpah Oke 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 Senyum Satu Dua Tiga Oke Tahan Next slide Satu Dua Tiga Oke Oke Thank you Koroy Buat Ajarannya Saya pernah ketemu nih Oben Ini orang Sydney Bukan dulu nih Levan saya tahu Ya Tapi ada orang Sydney Ya udah Oke Terima kasih Saya cabut dulu ya Kira-kira ya Nanti kapan-kapan ketemu lagi Tuhan berkat Thank you God bless God bless God Thank you Yeah Kira-kira Kira-kira Terima kasih.